Zik Lihat Q nya itu ada di posisi dongkul Jadi sudah gak di tangan lagi Kita arah bareng Disini Zik Disini Zik Zak Zik Dongkul Halo sahabat JDS Jumpa lagi dengan saya Toha disini Dengan kegiatan-kegiatan Anjing tentunya Nah kali ini Saya mau memberi Tips atau cara Melatih anjing Untuk kegiatan Seperti Bens juga Yaitu Zik Zag Nah Zik Zag Ini tuh ada 2 kegiatan Nah yang kali ini Saya mau bahas ini Tentang Forward Zik 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 gimana sih cara melatihnya untuk forward nah pertama kita bisa menggunakan clicker atau biasa juga menggunakan release signal saat dia melakukan hal yang benar dengan m4x dan release untuk rewardnya oke kita panggil dulu Louis get up pretty oke ya ini melatih pretty dan berkegiatan awal seperti ini ada di video YouTube kita juga loh oke siap Zik kita ucapkan Zik kita reward kita di dua ini ya Zik kita reward Zik reward Zik reward release oke good job nah untuk mempercepatnya kita akan menaruhnya di samping sini oke Zik jadi kita taruh di samping sepatu good zap samping sepatu good Zik samping sepatu good makin kita perkecil jarak rangka kita perkecil release free nah mulai kita bentuk yang namanya kegiatan Q kita menggunakan gerakan Q tangan peru ini Zik nice good nah disini kita tidak menaruh lelut putar good super jadi kita cukup dua sampai tiga langkah aja ya Zik nice 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 putar gitu 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 good nah sekarang kita akan mulai menuju kegiatan eh tadi Q sekarang kita ke verbal verbal Zik good set good Zik good yes nah bedanya kalau pas tadi kita Q kita ada tangan nunjuk bentuk nunjuk seperti ini nah nunjuk 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 release good yes nah saat kita mau masuk ke Q maka cuma tangan kita ngebentang nah saya tutus dulu dalam hal gini ya saya mau ngelakuin kegiatan kayak tadi sampai tiga kali Zik good 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 Zik Zik super nah baru sekarang kita mau tes Speed nya Zik good 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 Zik 3 yes good Zik good Zik good Zik good Zik good Zik Rizik Sekarang kita no reward, kita tes apakah dia hafal Nah, untuk kegiatan halbal sama kegiatan finishing Usahakan setempat menunjukkan kita ke belakang Untuk merapikan sebuah gerakan Kita akan seperti ini Ke belakang Seperti ini Ke belakang Ke belakang Baru ambil reward Rilis Sekarang kita akan main cepat Kita tes Ke belakang Ke belakang Ke belakang Ke belakang Gunanya apa? Gunanya supaya dia hafal tentang Keunya beralih dari tangan ke Kaki kita First stepnya Oke, kita coba lagi Zik Good Yes Good dog Three Super Super Come on Good dog Super Lupa Yes Good Nah, kita akan mulai First step tanpa ada tambahan suara Mulanya cuma Zik, zat, zik, zat Come Zik Good, zat Zik Nah, ini kita disini ya Jadi kita gini Zik Kita pindah kesini Good, zik Pindah kesini Good Karena kita mau pindahin Q nya itu Zik 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 Nah, Q nya itu ada di posisi dongkul Jadi sudah tidak di tangan lagi Kita arah bareng Disini Zik Disini Zik Zik Good Zik Tengkul Yes Good Seperti itu Nah, kalian bisa coba di rumah Lakukan ini Biasanya sampai tiga kali Tiga Maksudnya sehari dua kali Lakukan selama tiga hari Mereka akan hafal Good dog Sampai jumpa lagi Di tips dan triks berikutnya Hanya di Jakarta Dog School Memberikan tips dan pelatihan trik-trik Apalainya Yang sesungguhnya Oke, sampai jumpa lagi Bye